Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Malam hari ini saya akan membawakan renungan Natal untuk kita semua Ini adalah tema PGI Ini diambil dari Matius 2 ayat 12 Maka pulanglah mereka melalui jalan lain Agak unik temanya ya Maka pulanglah mereka melalui jalan lain Nah, saudara-saudara kita tahu bersama ini adalah kisah orang Majus Saat itu orang Majus melihat bintang Dia bertemu dengan Herodes Lalu kemudian Herodes bilang Oke nanti kamu balik lagi ya Ke situ tunjuk anak itu Saya mau juga menyembah dia Padahal dia punya niat mau membunuh anak itu Nah, di Matius 2 ayat 12 Di sini dikatakan Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Apa yang bisa kita pelajari Dari kisah orang Majus dan peringatan Tuhan kepada mereka ini Ini adalah rendungan yang singkat saja Untuk kita sama-sama Hayati bersama-sama Sudara-sudara Di dalam Kisah orang Majus Dalam tradisi gereja Seringkali Dirayakan dengan Epiphany Atau Epiphany Dalam bahasa Indonesia Epiphany itu secara sederhana Berarti penampakan Kristus Kepada orang bukan Yahudi Atau penampakan Kristus Atau penampakan saja Tetapi dalam konteks orang Majus Ini penampakan Kristus Kepada orang bukan Yahudi Di dalam konteks yang lain Menunjuk pada penampakan Kristus Saat dia dimuliakan Nah Sudara-sudara Dalam tradisi gereja Hari raya penampakan Tuhan Atau Epiphany Adalah untuk memperingati penyembahan Yesus Saat masih kanak-kanak oleh tiga orang Majus dari timur Jadi penyembahan kepada Yesus itu Memang dalam Dunia teologi Diperdebatkan Apakah saat Yesus masih bayi Atau dia sudah mulai Besar ya Umur sekitar Dua tahun Dan beberapa tahun gitu ya Nah Kita tidak usah Terjebak dalam perdebatan itu Intinya Yesus sudah disembah oleh orang-orang Majus Saat Dia masih Kanak-kanak Dan Peringatan Orang Majus Yang bukanlah Orang Israel Yang secara dari Kacamata orang Israel Mereka bukanlah Umat Tuhan Tapi Faktanya Mereka menyembah Yesus Karena mereka Meyakini Yesus itu Raja orang Yahudi Menariknya Kalau Raja orang Yahudi Kenapa mereka sembah Kan mereka bukan orang Yahudi Benar gak Ya kan Inilah yang disebut Epifani Saudara Penampakan Kristus Kepada Orang bukan Yahudi Sehingga dalam tradisi gereja Kalau saudara searching Google Itu ada Ya Bahkan kalau saudara searching Google Itu Epifani Itu bisa muncul Judul lagu BTS sekarang Orang Korea Ciptain lagu Epifani Ternyata Di bagian gambar Juga muncul Orang Majus Nah Itu yang perlu Saudara ketahui Jadi Kata Epifaniya itu Bisa menunjukkan Penampakan Kedatangan pertama Dan kedua Dalam Alkitab Kedatangan pertama Kata Epifaniya Menunjuk pada Kedatangan pertama Itu di 2 Timotius 1 Ayat 10 Ada yang bisa dapat Saya gak taruh Ayatnya disini Buka Alkitabnya 2 Timotius 1 Ayat 10 Baca Buka mic Silahkan Yang sudah dapat Langsung baca 2 Timotius 1 Ayat 10 2 Timotius Ibu Jane mungkin Kalau sudah dapat Atau Ibu Lili Belum dapat 1 Timotius 1 Ayat 10 Dan yang sekarang Dinyatakan oleh Kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus Yang oleh Injil Telah mematakan Kuasa maut Dan mendatangkan Hidup yang Tidak dapat Binasa Ya Sebentar Saya tidak Mendengar Saya lupa Pakai headset Oke Jadi Kata Epiphania itu Muncul di Kedatangan Dan yang sekarang Dinyatakan Oleh Kedatangan Nah Kedatangan disitu Berarti Menunjuk pada Penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus Jadi itu menunjuk pada Kedatangan pertama Ya Dan memang itu Lebih menunjuk pada Penampakan Kristus Saat dimuliakan Ya Tetapi dalam Tradisi gereja Epiphania itu Diperingati sebagai Penampakan Kristus Untuk Bangsa-bangsa Non-Yahudi Ya Jadi kalau Di gereja timur Itu beda Mereka memperingati Soal Yohanes Pembaptis Ya Dan itu Dari Lukas 1 Ayat 79 Epiphania Coba baca Lukas 1 Ayat 79 Saya baca ya Pak Untuk Menyinari Mereka Yang diam Dalam Kegelapan Dan dalam Naungan Maut Untuk Mengarahkan Kaki kita Kepada Jalan Damai Sejahtera Ya Untuk Menyinari Menyinari Disitu Epiphaino Jadi Kalau disitu Konteksnya Nyanyian Pujian Karena Bersyukur Yohanes Pembaptis Telah Lahir Jadi Yohanes Pembaptis Itu Membawa Misi Untuk Mempersiapkan Jalan Bagi Tuhan Dan Tentu Ini Menggambarkan Juga Misi Dari Tuhan Yang Dipersiapkan Jalannya Oleh Yohanes Yaitu Menyinari Mereka Yang Diam Dalam Kegelapan Nah Tidak heran Dalam Ayat-ayat Yang lain Misalnya Soal Kedatangan Yang kedua Itu Penampakan Kristus Itu Berhubungan Dengan Cahayanya Brightness Nya Gitu ya Dengan Terangnya Dia Nanti Sudara Baca Saja Yang Kedatangan Kedua Ini Dua Tesalonika 2 Ayat 8 Itu Menunjukkan Kata Epip Hania Nah Sudara-sudara Singkat Saja Oh Ini Tadi Ayatnya Itu Ya Apa Yang Kita Bisa Pelajari Dari Peringatan Kepada Orang Majus Untuk Pulang Melalui Jalan Lain Peringatan Ini Menunjukkan Kepada Kita Ada Terang Untuk Mereka Ada Terang Untuk Semua Bangsa Tuhan Menyatakan Kepada Orang Majus Melalui Ilmu Pengetahuan Mereka Awalnya Mereka Hanya Melihat Bintang Dan Dengan Ilmu Pengetahuan Itu Mereka Datang Untuk Menyembah Raja Orang Yahudi Aneh Juga Ya Kok Raja Orang Yahudi Mereka Sembah Padahal Mereka Bukan Orang Yahudi Jadi Ini Jelas Menunjukkan Penyembahan Mereka Itu Bukan Hanya Penyembahan Kepada Raja Manusia Tetapi Menunjukkan Penyembahan Kepada Putra Allah Kepada Allah Sendiri Itu Jelas Jadi Ada Terang Untuk Orang Majus Dan Ini Menunjukkan Atau Mewakili Ada Terang Untuk Semua Bangsa Para Majus Mewakili Bangsa Bangsa Lain Yang Datang Menyembah Tuhan Yesus Saat Kelahiran Tuhan Yesus Saja Sudah Dijelaskan Atau Sudah Ditampilkan Bahwa Keselamatan Itu Juga Bukan Cuma Untuk Orang Yahudi Tapi Untuk Orang Bangsa Lain Dan Itu Dinyatakan Melalui Kedatangan Kedatangan Orang Majus Ada Keselamatan Untuk Bangsa Bangsa Lain Dan Peringatan Kepada Orang Majus Untuk Pulang Melalui Jalan Lain Menunjukkan Ada Kelepasan Dari Bahaya Dan Maut Bukan Cuma Untuk Orang Majus Saja Tetapi Untuk Bayi Putra Natal Itu Sebab Herodes Berencana Untuk Membunuh Yesus Dan Peringatan Malaikat Kepada Mereka Kepada Orang Majus Menunjukkan Ada Kelepasan Dari Bahaya Dan Maut Ada Ada Kelolosan Dari Ditipunya Mereka Oleh Herodes Karena Kalau mereka Pulang Tidak Diperingati Mereka Pulang Kepada Herodes Artinya Mereka Kena Tipu Sama Herodes Tidak Enak Ditipu Herodes Bila Aku datang Nyembah Dia Kamu Kasih Tahu Sherlock Seandainya Orang Majus Saat Itu Sudah Punya WA Mungkin Dia Sudah Sherlock Sama Herodes Tapi Mungkin Sebelum Sherlock Malaikat Kasih Ingat Atau Tiba-tiba Sinyalnya Diganggu Supaya Apa Supaya Orang Majus Ini Tidak Menjadi Perantara Untuk Herodes Tetapi Juga Melalui Pernyataan Spiritual Awalnya Orang Majus Hanya Melihat Bintang Dan Mereka Membaca Itu Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan Mereka Lalu Kemudian Ilmu Pengetahuan Itu Terbukti Ketika Mereka Melihat Yesus Dan Mereka Menyembah Dia Dan Kemudian Bukan Hanya Itu Mereka Juga Kemudian Mengalami Pengalaman Spiritual Melalui Mimpi Dimana Tuhan Meneguhkan Bahwa Bayi Itu Sungguh-sungguh Yang mereka Cari Nah ini Dia Maksudnya Saudara Karena Bisa Bisa Saja Mereka Salah Orang Bisa Saja Mereka Salah Orang Kenapa Sebab Bintang Itu Mungkin Saja Ada Di rumah Yang Dempet Dempet Karena Kalau Bintang Cahayanya Bisa Saja Harusnya Rumah Yang Lain Tapi Dengan Pernyataan Melalui Mimpi Pengalaman Spiritual Mereka Juga Diteguhkan Bahwa Apa Yang Mereka Lihat Pada Bintang Apa Yang Mereka Lihat Langsung Pada Yesus Dan Pengalaman Rohani Itu Meneguhkan Bahwa Mereka Tidak Salah Datang Kepada Orang Yang Tepat Dan Apa Yang Mereka Cari Itu Mereka Temukan Dari Sini Kita Belajar Bahwa Peringatan Tuhan Kepada Para Majus Untuk Pulang Melalui Jalan Yang Lain Itu Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Kita Harus Mengenal Tuhan Bukan Hanya Dari Ilmu Pengetahuan Tetapi Dari Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Dan Itu Berarti Melalui Pengalaman Rohani Dengan Dia Perjumpaan Kita Dengan Tuhan Yang Tidak Kelihatan Saat Ini Bukan Hanya Lewat Ilmu Pengetahuan Bukan Hanya Lewat Teologi Bukan Hanya Lewat Konsep Konsep Berpikir Tetapi Itu Harus Kita Temukan Lewat Pengalaman Rohani Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Dan Saya Percaya Tuhan Mau Memberikan Pengalaman Perjumpaan Itu Bahkan Mungkin Kita Sudah Mengalami Pengalaman Pengalaman Perjumpaan Itu Dan Melalui Cerita Orang Majus Ini Yang Diperingati Pulang Melalui Jalan Lain Mengingatkan Kita Bahwa Tidak Cukup Hanya Konsep Ilmu Pengetahuan Tidak Cukup Hanya Konsep Teologi Tidak Cukup Hanya Konsep Berpikir Tetapi Kita Harus Memiliki Pengalaman Dan Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Kiranya Renungan Singkat Ini Akan Mengingatkan Kita Semua Bagaimana Tuhan Mau Bekerja Di Dalam Hidup Kita Dia Mau Kita Mengalami Dia Bukan Hanya Lewat Ilmu Pengetahuan Teologi Tetapi Lewat Pengalaman Pribadi Dengan Dia Lewat Pengalaman Pengalaman Rohani Bersama Dengan Dia Dengan Dengan Begitu Kita Akan Mengetahui Bahwa Terang Itu Diberikan Kepada Kita Dan Kelepasan Dari Bahaya Dan Maut Dari Tipu Muslihat Si Jahat Kita Akan Dibebaskan Oleh Tuhan Puji Tuhan Ini Rendungan Singkat Yang Saya Bisa Berikan Maka Pulanglah Mereka Melalui Jalan Lain Kita Berdoa Bapak Kami Di Sorga Kami Mengucap Syukur Buat Kebenaran Firman Yang Mengingatkan Kami Kembali Dari Kisah Orang Majus Ada Terang Tuhan Ada Epifani Untuk Semua Bangsa Bukan Hanya Untuk Orang Yahudi Yang Disebut Dalam Alkitab Sebagai Umat Pilihan Tuhan Bangsa Pilihan Tuhan Tapi Untuk Semua Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Adalah Israel Israel Rohani Untuk Semua Bangsa Yang Masih Tinggal Di Dalam Kegelapan Ada Epifani Ada Terang Tuhan Untuk Mereka Dari Kisah Majus Kami Belajar Ada Keselamatan Yang Tersedia Untuk Banyak Bangsa Oleh Karena Kedatangan Tuhan Yesus Di Muka Bumi Kami Dari Kisah Orang Majus Juga Belajar Bahwa Tidak Cukup Hanya Konsep Teologi Dan Ilmu Pengetahuan Kami Juga Harus Mengalami Tuhan Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Dan Pengalaman Pengalaman Rohani Bersama Dengan Tuhan Kiranya Renungan Ini Pelajaran Ini Mengingatkan Kami Semua Untuk Kami Memiliki Pengetahuan Dan Pengalaman Rohani Bersama Dengan Tuhan Kami Bersyukur Buat Firman Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Berkati Kita Sekalian Shalom